Pemirsa hari kedua kembalinya Ojek Daring beroperasi normal sejak selasa pagi puluhan pengemudi memadati kawasan Stasiun Palmera Jakarta Pusat. Meski ramai pengemudi, sejumlah pengemudi mengaku sepi dari orderan penumpang. Sejak pagi tadi puluhan pengemudi Ojek Online sudah memadati sepanjang bahu jalan di depan Stasiun Palmera Jakarta Pusat menanti penumpang turun dari Stasiun Palmera. Meski ramai pengemudi Ojek Daring beroperasi, namun mereka mengaku masih sangat minim orderan penumpang. Masih sepi, masih takut ya sih. Masih takut? Kemarin ada yang sama sepi dari kawasan? Kemarin mah dapet lima orderan doang, Pak. Kemarin dapet dua. Dapet dua? Ya. Oke, harapannya gimana nih Pak? Di masa PSBB Transisi ini, Pak? Harapannya sih seperti biasa ya. Ya, sebelum corona begini nih sekarang, selama corona, waduh, pendapatnya turun sekali. Sementara, untuk protokol kesehatan yang dianjurkan selama PSBB Transisi, juga belum sepenuhnya dilakukan pengguna jasa ojek online, seperti membawa helm pribadi. Sehingga mereka terpaksa masih menggunakan helm milik si pengemudi. Tidak bawa helm apa ya? Tidak bawa helm apa ya? Tidak bawa helm apa? Tidak bawa helm apa? Tidak bawa helm apa? Makanya pakai jaket yang ada pelindung kepalanya kan, gitu. Kalau bisa sih pakai yang ada aja ya, untuk membersihkan dirinya, hand sanitizer, disemprot, gini-gini ke kepala juga. Gitu. Iya, ke jaket juga. Persenin kemarin, ojek online dan ojek pangkalan diperbolehkan beroperasi selama masa penerapan PSBB Transisi ini DKI Jakarta. Asal, setiap ojol wajib menggunakan masker, hand sanitizer, serta rutin lakukan disinfeksi setiap selesai mengangkut penumpang. Jika melanggar, akan dikenakan rendah sebesar Rp100.000 hingga Rp500.000. Dari Jakarta, Rehika Sibarani, Enggara Bagus, dan Syahrul Romadoni, AIN News melaporkan.